Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini kami alat-alat PKS dari Dapil Jakarta Timur beserta BPD atau Dewan Pengurus Daerah PKS Jakarta Timur mengadakan pembagian daging dan ayam kepada seribu kader PKS dan masyarakat yang terdampak ekonominya karena COVID-19 Mereka terdampak sehingga tidak bisa merayakan lebaran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya maka kami berinisiatif untuk membeli daging sapi, daging sengkel dari Dharma Jaya perusahaan BUMD milik Jakarta sendiri daging sapi dan ayam ini adalah pembagian kedua sebelumnya kita menyiapkan sembako awal Ramadan sembako untuk waktu itu masih 600 600 warga terutama juga kader dari PKS yang terdampak ekonominya karena COVID-19 hari ini kita menyebarkan seribu ini dijual tapi dengan harga yang sangat murah harganya harusnya 135 tapi kita jual 25 ribu kenapa jual? karena mau tidak mau harus ada perasa bahwa ini adalah memang milik dia sendiri akhir Ramadan atau nanti sesudah sawal, sesudah lebaran insya Allah kita akan membuat satu kali lagi pembagian sembako mudah-mudahan bisa lebih banyak dan mudah-mudahan juga bisa lebih baik isinya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian tadi barusan juga kita tahu ada pembagian sembako bersubsidi yang mungkin bisa jelaskan secara rinci apa saja konon ada tiga kali atau berapa yang direncanakan lebih betulnya program subsidi sembako yang dicanangkan bekerjasama dengan keserah bidang kesejahteraan rakyat dan juga bidang pengembangan jaringan ekonomi direncanakan ada tiga tahapan tahapan pertama adalah ketahanan dalam hal bahan pokok yaitu beras, minyak goreng, tepung terigu, gula, dan lain halnya itu sudah kita lakukan ada 600 paket yang kita gulirkan kemudian tahap yang kedua ini adalah daging ayam dan daging sapi di mana untuk mempersiapkan menuju lebaran ada 1000 paket yang kita persiapkan dan tahap yang ketiga adalah keswatulid hadiah ya untuk menjelang setelahnya idul fitri demikian ya mudah-mudahan sukses ya ini adalah semua kegiatan kita dalam rangka berkhidmat kepada rakyat khususnya di Jakarta Timur di mana kita punya beberapa bidang yang sekarang harus menonjol ya karena memang sedang musimnya pandemi Corona atau COVID-19 ini adalah bidang ekonomi karena kita harus membuat masyarakat kita tahan terhadap ketekanan ekonomi yang menyertai adanya COVID-19 ini ya karena pemerintah dalam menyebut Gubernur Anies Baswedan sudah menetapkan ada PSBB di Jakarta dan kita harus mentaati itu supaya tidak menyebar terus ini virusnya ya supaya kita bisa menurunkan kurva virus ini sehingga kemudian masyarakat bisa kembali lagi dalam keadaan normal tapi sementara itu dalam hal ketika sedang menurunkan kurva ini kita membutuhkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan kami PKS siap untuk membantu masyarakat sepenuhnya terima kasih, terima kasih Bu Ika Assalamualaikum Wr. Wb